Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat hari minggu, selamat hari natal Tuhan sudah datang buat saudara dan saya Dan ini menjadi sukacita yang besar buat kita Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpas nantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Di minggu natal ini kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan Kembali saat ini kami ada semua karena anugerahmu Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Berikan kami pengertian ya Tuhan agar kami memahami akan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8-11 Tertulis demikian Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut sebab sesungguhnya aku menyatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Saudara dikasih Tuhan, malam pada zaman dulu seringkali dijadikan kiasan untuk keadaan kegelapan dan dosa, ketakutan dan kematian, ketiadaan cahaya dan kejahatan yang merajalela Sebagian dari metafora itu masih juga dipakai pada saat ini Dan bukanlah suatu kebetulan bila Tuhan Yesus lahir pada malam hari Ini melambangkan kedatangannya sebagai terang dalam kegelapan dosa dunia di tengah ketiadaan harapan dan kematian serta kebinasaan Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya maupun malam sesudahnya Itu adalah sebuah malam yang mulia, malam yang suci, malam yang kudus Tidak pernah ada malam yang seperti itu Dimana Tuhan datang membawa sukacita yang maha besar bagi seluruh umat manusia Para gembala yang tertulis dalam ayat ini saat itu sedang berada di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam Mereka menjadi sasaran pertama dari berita surgawi Dimana para malaikat waktu itu bernyanyi dan menampakkan diri menyampaikan kabar sukacita bahwa hari itu telah lahir seorang juru selamat Mereka mewakili kita semua yang ada dalam penderitaan, pengucilan, kemiskinan, kesusahan, dan kesederhanaan Dan juga mewakili semua orang yang hidup di dunia ini yang tinggal di dalam kegelapan Para malaikat membawa berita harapan Bukan sebuah harapan yang sementara Tapi harapan yang kekal Karena jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Saat kita merasakan keilahian malam yang suci dan kudus itu Kita menyadari adanya keterlepasan dari segala ikatan ketidakberdayaan Kesedihan, ketidakadilan, ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, dan ketiadaan harapan Serta segala ikatan yang menindas hidup kita Di dalam namanya semua penindasan dosa dan kutub, kematian, dan kebinasaan akan berhenti Melalui kehadirannya ada terobosan dan sukacita Ada keselamatan yang tersedia bagi setiap kita Malam yang suci itu memunculkan harapan bagi semua orang Akan hari baru yang cerah bersama Tuhan Dalam ayat ini malaikat berkata Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Yang lahir pada saat itu bukanlah bayi biasa Tapi Tuhan Sang Juru Selamat Manusia lahir ke dunia adalah hal yang biasa Tapi Tuhan lahir ke dunia adalah hal yang luar biasa dan mulia Itu sebabnya bayi itu begitu mulia Dan membawa sukacita yang sangat besar Inkarnasi Allah menjadi manusia Merupakan secercah cahaya terang yang melegakan secara penuh Bukan hanya untuk waktu yang sementara Tapi untuk seterusnya dan selamanya Sudaran dikasih Tuhan Saat kita memiliki kesadaran Akan peristiwa yang begitu hebat ini Kita tidak akan menjadi sama lagi Karena sukacita dan harapan yang kita miliki Dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu Memberikan kita kekuatan dan semangat Dalam menjalani hari-hari di depan Kedatangannya ke bumi menunjukkan kasihnya Yang begitu teramat besar Kelahirannya ke dunia Menunjukkan kepeduliannya Akan keselamatan sodara dan saya Mari jangan kita biarkan peristiwa kelahirannya terlewat begitu saja Bukalah hati kita dan izinkan dia lahir dalam hati dan hidup kita Terimalah Tuhan Yesus dalam hidup sodara Kalau ada di antara sodara yang saat ini mendengarkan renungan ini Dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Mari buka hati sodara dan percayalah kepadanya Agar sodara tidak binasa tapi selamat dan memiliki hidup yang kekal Ikutilah doa saya Tuhan Yesus aku percaya Aku percaya engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia Yang telah datang untuk menebus saya dari dosa dan penghukuman Aku percaya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku Masuklah dalam hidupku Dan pimpinlah aku mulai saat ini dan seterusnya sampai selamanya Amen Bagi sodara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Teruslah belajar firman Tuhan Bacalah Alkitab Dan berilah diri sodara dibaptis Aktiflah dalam melayani Tuhan Dan setialah sampai akhir Bagi sodara semua pendengar renungan hari ini Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sungguh sangat baik dan penuh dengan kasih Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar Kami menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar Engkau telah datang sebagai manusia Untuk menyelamatkan kami Engkau membawa terangmu ke dalam dunia yang gelap ini Engkau menerangi hidup kami yang gelap Membebaskan dari segala keterikatan akan dosa dan kegelapan Dan memberikan kami harapan akan kehidupan yang kekal Terima kasih Tuhan untuk kasihmu Dan terima kasih untuk kedatanganmu Yang membuat kami hidup dalam sukacita Dan harapan yang pasti di dalam Tuhan Berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan Dan kami memancarkan terangmu bagi orang-orang di sekeliling kami Kami berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu Agar Tuhan menjama hati mereka Dan membukakan mata rohani mereka Supaya mereka melihat kemuliaan dan keselamatan di dalam Tuhan Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing Yang sakit Tuhan sembuhkan Kesembuhan dan pemulihan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kuasa Tuhan bekerja Mujisat Tuhan terjadi Yang sedang dalam masalah persoalan Kami percaya Tuhan menjamah Dan memberikan jalan keluar Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam perseketuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dan dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Selamat hari Natal Damai dan sukacita Tuhan Serta berkatnya melimpah dalam hidup sodara Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati